Tim Sargabungan bersama TNI Polri dibantu warga setempat melakukan pencarian dua korban rakit penyeberangan yang terbalik di Sungai Rongkong, Luh Utara Selasa Pagi. Kedua korban yakni Vivo berusia 10 tahun dan Manesia 50 tahun. Kepala desa beringin jaya Asrianto mengatakan 21 warga menyeberang menggunakan rakit untuk menghadiri acara keluarga. Rakit yang menyeberang Sungai Rongkong hilang kendali dan menghantam tiang jembatan dan terseret arus. Saat kejadian air Sungai Rongkong meluap akibat hujan deras di hulu sungai hingga terjadi arus deras. 19 korban berhasil diselamatkan. Jadi dalam perjalanan ini terjadi kecelakaan akibat mungkin dari kelebihan muatan. Karena dalam muatan tersebut di dalam perahu itu ada 21 kelumpang dan kemungkinan ini kelebihan muatan sehingga perahunya juga terjadi. Kalau kondisi air sungai sendiri Pak, apa naik atau bagaimana? Naik air. Deras memang? Iya, deras. Dan ini tadi malam sudah terjadi banjir. Jadi korban ini ada sebanyak berapa Pak? 21 yang belum ditemukan sampai saat ini.